Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Uncle Tank Kali ini gue mau berbagi kepada anda tentang kesempatan untuk kuliah sambil bekerja di Kanada Catat loh, kuliah sambil bekerja, bukan bekerja sambil kuliah Itu juga bisa ya, tapi ini kita topiknya kuliah sambil bekerja Nah, teman-teman, channelnya ini sengaja saya ambil rubriknya khusus Untuk mengangkat gimana caranya, atau namanya menghasilkan uang Atau paling tidak bisa menghasilkan sesuatu sambil bekerja Karena begini teman-teman, waktu saya dulu kuliah, saya dulu kuliahnya di Jogja Kalau dulu kita dengar orang yang namanya kuliah di luar negeri itu Persepsinya nomor satu, either beasiswa atau anak orang kaya Itu udah pasti, persepsinya pasti seperti itu Karena nggak mungkin orang kita kuliah ke, kebetulan saya dari Sumatera Orang kita kuliah di Jawa aja itu udah sesuatu banget gitu loh Nah, apalagi kuliah di luar negeri Kalau kita dengar itu, orang kuliah di luar negeri udah pasti adalah anak orang kaya gitu loh Nah, ternyata teman-teman banyak loh informasi yang nggak kita tahu loh Yang nggak kita tahu Nah, disini gue mau berbagi kepada anda Gimana caranya kuliah sambil menghasilkan uang ya Paling tidak bisa-bisa membantu proses perkulian lah Nah, nanti saya juga sebenarnya mau menginterview seseorang Dan beliau itu adalah mendekuni dunia imigrasi Kalau nggak khususnya di international student ya ke Kanada ya Dia juga udah sering melakukan apa namanya Tour seminar ke Indonesia Nah, tapi mungkin waktunya belum pernah kesampaian Nanti ikutin terus channel kita Kita usahakan nanti keupdate So anyway, bintang tamu hari ini adalah Daud Sianturi ya Oke Daud Daud, lu udah berapa lama di Kanada ya? Gue udah 15 tahun 15 tahun ya, gila ya Nah, terus kalau boleh tahu Sekarang lu ngambil program apa? Sekarang ngambil namanya Business Administration di Ryerson Tapi, fokusnya apa? Majernya Marketing Ryerson yang berantan ya? Iya, di dalam tahun Oke, soalnya Ryerson ada di berapa kampusnya? Sekarang cuma satu Katanya mau buka satu lagi di Brampton Tapi masih Oke, udah berapa lama nih yang program sekarang? Sekarang aku udah mau masuk ke tahun keempat Tahun keempat? Wurset Lu nyicil rumah banget kuliah sih Kayak lama banget Seselesaian Anyway, oke Gini nih Banyak nih Nggak terlalu banyak juga sih Ada beberapa nanya-nanya di teman-teman Eh, bang kalau kuliah di Kanada itu Gimana nih? Bisa nggak? Pasti mahal dong ya? Atau gimana caranya gitu loh Soalnya kalau saya yang ngerangin Kan nggak afdol gitu loh Soalnya saya bukan pelaku Jadi gini Uth Setahu saya itu Ini Kanada sekarang udah jadi favorit Saya juga melakukan research tadi malam Udah mulai favorit ya untuk International Student Jadi nomor satu itu sekarang Nggak tahu lu tahu apa enggak Karena aku juga baru-baru research tadi malam Jadi sekarang itu student yang terbanyak itu udah dari India Bukan dari China lagi Oh ya? Iya, makanya Eh, per 2019 ya Makin banyak loh So Uth Ini nih Kalau di Kanada Kebetulan, sorry teman-teman Ini kebetulan Daud ini dia kan permanent resident Bisa nggak lu terangin kalau masalah dari uang kuliah dulu deh? Kalau nggak salah kan International Student itu kan beda sama lokal Iya, betul Jadi kalau lu kategorinya lokal? Iya, namanya yang domestik Domestik ya, jadi teman-teman Jadi Daud ini bayar uang kuliahnya itu dia dikenakan domestik Nah, nggak tahu Daud bayar berapa per tahun Tapi kalau dulu saya pernah mau ngambil program musik Itu kalau nggak salah sekitar Rp12.000 per tahun Nah, kalau dia domestik Jadi domestik itu bisa permanent resident Dan juga bisa Canadian citizen Itu kalau nggak salah Rp4.000 per tahun Nah, itu tergantung programnya pasti ya Kalau Daud boleh-boleh Berapa itu per kira-kira per tahun? Sekarang sih Gue bayar sekitar Rp10.000 per tahun Berarti kalau International Student Rekan-rekan bisa kalau nggak salah Rp30.000-40.000 Iya, betul Nah, oke Jadi gini nih Kalau Daud itu yang jelasnya kerja sekarang ya Sekarang kerja ya Nah, sekarang kalau kerja itu bayarnya itu Apakah ada nggak bedanya kalau International Student bekerja sama Daud bekerja? Karena setahu saya kalau gini dong Di Ontario itu berapa sekarang minimum wage? Rp14.000 atau Rp15.000? Sekarang Rp14.000.000 Ya, jadi teman-teman Kita di Kanada Upah minimum regionalnya itu beda-beda per provinsi Jadi sekarang di Ontario itu Rp14.000 per jam Jadi artinya itu Mau kerja dimanapun kita itu Berarti kita itu minimum kerja kita itu Rp14.000 per jam Nah, jadi kalau Daud Ada batasan nggak untuk jam kerja? Karena saya domestik Jadi bukan International Student nggak ada batas Jadi bisa kerja Rp14.000 per jam Terus sambil sekolah full time Tapi itu tergantung orangnya Jadi kalau orangnya sanggup bisa kerja sebanyak itu Tapi setahu nggak ada batasnya Oh gitu ya, tapi berarti legally mau kerja berapa jam juga Seabrak-abrak juga mau 60 jam juga Yang penting as long as you can do that, right? Ya Tapi kalau International Student dimana? International Student setahu saya ada batasnya Jadi mereka kayak misalnya Gue pernah kerja di Tim Horton Terus mereka bilang ada yang International Student dari India Terus mereka bisa kerja Kalau nggak salah 20 sekian jam Jadi nggak bisa banyak-banyak Oke, jadi teman-teman begini loh Jadi karena Daud kasusnya Dia kan domestik loh Jadi dia udah permanen dari sini di Kanada Jadi kalau dia itu bekerja Dia itu bisa lebih dari 40 jam, 50 jam Mau berapa pun Jadi dia sepanjang dia mampu Nah, tapi kalau International Student Ternyata ada maksimumnya Jadi hanya diperbolehkan 20 jam per minggu Atau di sini kan kita kan Pecek itu gajian itu per 2 minggu Nah, jadi berarti hanya 40 jam per 2 minggu Oh gitu ya Berarti ya lumayan lah Kalau seandainya 14 jam 14 jam Ya taruh lah ya mungkin sekitar 200 lah seminggu ya 200 per minggu Sekitar sekitar ya Sekitar sekitar ya 800 per minggu Berarti guys kalau 800 dikali 10 ribu 10 ribu berarti sekitar 8 juta ya Guys lumayan lah ya Lumayan lah kan Buat ini apa namanya Buat menutupi biaya perkuliahan Nah, oke Terus kalau Ini apa namanya Sekarang kan beda dengan zaman gua Sekarang udah sistem komputer semua Bisa gak diterangkan Di luar uang perkuliahan gitu Apa yang lu butuhkan Misalnya laptop Oke just Misalnya nih Dengan sistem itu Dan Laptop udah pasti ya Laptop ya Ya perlu Soalnya kalau saya dulu kuliah 96 Itu buku Iya ya buku Sekarang masih juga buku Tapi Ada juga yang harus Bisa Bisa Dapat PDF Jadi lebih Bisa lebih murah Bisa gratis juga Ada Di Google Tinggal cari PDF Bukunya Terus bakal keluar Kadang-kadang bisa Kadang-kadang juga Agak susah Jadi ada juga yang Student yang bakal Jual berapa Paling 5 dollar Untuk PDF nya juga Tapi gak sampai 100 dollar lebih Kayak yang buku Yang physical book Oke gitu ya Nah Kalau masalah Masalah transportasi gimana Transportasi Transportasi Ya tergantung Tinggalnya dimana Tapi kalau Kalau tinggalnya deket sekolah Ya pastinya Gak bakal Banyak keluaran ya kan Karena Palingnya kalau Kalau mau Transportasi Mau pergi ke North York Jalan-jalan ke Rumah teman gitu Itu mungkin Perlu Pakai Tapi kalau Kalau Tinggalnya deket Dari sekolahnya Dari kampusnya Ya gak bakal Berarti kalau Daud Beli Monthly dong ya Bulan ya Oke iya iya Karena Tinggalnya di Itobico Jadi sekitar 1 jam ya Naik Sapoy Naik bus Ya plus Misalnya nunggu teman Kalau main segala macam Kan lebih rugi Kalau beli Jadi langsung beli Monthly ya Lebih bagus kalau Manting tapi Itu biasa kalau Kalau Setiap hari 5 hari Seminggu Naik Naik TTC baru Baru Gak bakal rugi Tapi Kalau Di bawah 5 hari Seminggu Pakai-pakai TTC Terus bakal Karena Keluarannya bakal Lebih banyak Kalau kita Pakai Monthly Daripada Bayaran yang Individual Boleh tahu gak Berapa itu Monthly-nya Monthly-nya Kalau gak salah Buat yang student Yang post-secondary student Itu Sekitar 130 dolar Kalau yang Umum berapa? Lebih Kalau gak salah Buat yang Adult 150 150 150 150 Oke Jadi Terus tenang saja Karena udah lama gak ngikutin Kata Daud Kalau kita beli monthly Untuk transportasi Jadi kita disini bisa beli monthly Karena kan sekarang Di Toronto Kita udah Terorganisasi Tercoordinasi Sistem Transportasi Jadi kita beli tiket Kita udah bisa kemana-mana Kalau di Jakarta Sekarang kita Naik Microlet Itu beda semua Misalnya pake uang Nah ini kita udah Tercoordinasi semua Mau kemana pun Kita udah bisa pake Nah jadi kata dia Kalau student itu 130 dolar 130 dolar Per bulan Kalau gak salah Kalau umum 150 dolar Jadi kalau saya beli tiket 150 dolar Per bulan Nah itu pun Kalau teman-teman Kalau Again Kalau ada yang mau berminat ke Kanada Ya mungkin bisa juga di share Kepada sanak Familia atau apa Nah Terus 130 Nah kalau masalah Daud ada Tau gak masalah housing Buat teman-temannya Saya tahu Kalau housing kira-kira Yang murah Murah Muriahnya Soalnya saya juga pernah lihat Anak-anak Papua ya Jadi mereka Ketanya Jadi share gitu Lebih lebih murah Ya ketanya Bisa share Terus juga bisa Tinggal di basement Orang Biar lebih murah Biar lebih murah Banding yang Apartemen-apartemen itu Dan juga Bisa Ya Rumah kita Sama Murah Murah Yang lain Bisa Biar Bisa Biar Biar bisa Biar bisa Dibawa 1000 dolar 1000 dolar Berarti kalau 1000 dolar Tambah Buset Tambah Makan Ya Tapi Makanya Kalau kita Ngitung-ngitung Jumlah 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 Apa nanya Emang duitnya itu Memang Agak berat Makanya kan Apa namanya Topiknya Diskusi kita hari ini Makanya saya mengundang beliau Masih ada kesempatan Yang bisa Kita Ambil Untuk Mengurangi Biaya 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 Nah Makanya saya mengundang beliau ini Jadi Wow Tapi Kalau 1000 dolar Untuk housing Kalau bagi 2 Ya lumayan juga ya Bagi 2 Bisa Bisa 600 dolar 400 dolar Tapi tergantung tempatnya juga Begitu ya Nah Kebetulan orang Papua yang saya kenal itu Semuanya Apa namanya Jadi Agak ringan lah Tapi mereka juga Pada nyari kerja semua Terus Apalagi ya Kalau masalah Nah Kalau masalah untuk Lo enggak Domestik ya Kalau masalah aplikasi ke jurusannya Susah enggak prosesnya Lu ada persyaratan mas Inggris? Enggak ada kan? Enggak Enggak Karena Domestik kalau gak salah Enggak Lu SM udah disini ya? Jadi mereka Lihatnya yang Nilai dari Inggris Waktu Grade 12 Terus Walaupun Domestik Oh gitu Ada kan yang namanya University level English Sama college level English Di grade 12 Di high school Jadi Sebentar Ini poin-poin bagus banget Jadi kalau kita ke college itu sama ke university itu Persyaratan mas Inggrisnya beda? Beda Lebih tinggi ke yang ke university Oh gitu Jadi dilihatnya waktu grade 12 Jadi grade 12 itu teman-teman maksudnya itu Yang kelas 3 SMA kalau kita Jadi disini kan ngitungnya kan 1 sampai 12 Uth ya Grade 1 itu kelas 1 SD Kita kan Sampai kelas 6 SD Terus kelas 1,2,3 SMP 1,2,3 SMA Di sini sampai 12 Oh gitu ya Aku juga baru tau nih dong Saya kira-kira sama semua Berarti kalau gak mulai S2 Persyaratan tau kan lebih tinggi lagi dong Atau S3 ya Kayaknya sih Tapi Belum pernah Mencoba Apply ke SBO Atau Terus kalau yang ngambil diploma 1 Perlu begitu enggak? Kalau saya nanya kan Soalnya banyak juga yang Orang Kenada yang Orang Putih Dia kan ngambil diploma 1 Misalnya trade Misalnya dia mau jadi tukang kayu Atau apa Itu pakai persyaratan bahasa Inggris juga? Ada yang Perlu tapi Itu semua tergantung sekolahnya Tergantung programnya Di sekolahnya Jadi semua Ada banyak yang sangat Oke Tapi jadi begitu teman-teman Kalau Coba di cek dah nanti Kemana Apa namanya Sekolah yang mau dituju Jadi Kata Daud Jadi semua persyaratannya itu beda Walaupun ngambil diploma Jadi yang di lokal aja Begitu loh Apalagi yang interest on student Pasti lebih-lebih-lebih Lebih-lebih ketat ya Soalnya kalau Saya dulu kan pernah mau ngambil musik Jadi Kebetulan saya juga Belum permanen resident waktu itu Jadi saya itu dikenakan interest on student Jadi saya itu harus melewati Melewati Tes tokel juga Iya Iya Dua kali saya ngambilnya itu Karena yang pertama juga kurang Karena kan university level kan Iya Yang keduanya Yang keduanya Lulus Yang kalah Gak keterima Malah Malah musik testnya Oh Misiknya itu So oke Ud Ada tips-tips gak buat orang Indonesia yang mau berminat kuliah ke Kanada Karena Kanada udah mulai dilir ke orang loh Tips apa ya Lu kan udah pernah ke Edmonton Kalau di Toronto ada berapa university? Di Toronto Ada tiga ya U of T University of Toronto University of Toronto Ryerson York York Sama Itu yang paling Yang paling besar ya University of Toronto Kalau yang kuatnya di University lu apa ya Di Ryerson University Yang kuatnya itu apa itu Engineering Seenak Nursing Nursing Sama Social Work Terus kalau di U of T Yang kuatnya yang dengar-dengar lah Wah U of T Memang mereka udah terkenalnya Sekolah yang terbagus di Kanada Jadi banyaknya yang engineering lah Yang Inggris Semuanya kuat disini Semuanya kuat U of T Berarti masuk sekolah yang gak kuat ya Iya U of T U of T Terkenal juga bisnisnya kan Oh bisnisnya juga di Ryerson Terus kalau di York University Apa yang favorit lah Kalau Indonesia kan istilah itu kan York University katanya Law School Oh Law School ya Sekolah Hukum ya Sekolah Hukum ya Yang namanya Osgood Osgood Law School Oke Jadi itu Itu aja yang bertiga di Toronto ya Iya York, Ryerson dan Yoti Jadi teman-teman Kalau anda mau berminat ke Toronto Ya Universitinya hanya tiga Jadi bukan kayak Kalau di Indonesia Kalau di Jakarta kan Universitinya mungkin ada seribu kali Di sini hanya tiga teman-teman Nah College kurang lebih ya Can you say how many college you know Like George Brown Ada George Brown Ada Sheridan Ada Sheridan Ada Sheridan Amba 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 Terus Seneca Seneca Ampal Amba Fence Oh bukan Fenceau Fenceau di London Oh Fenceau ya London Ya Mana lagi yang di Toronto Amba Hmm Masih bendingan lu lah Pasti lu dapet tempat Gua tahunya cuma satu Amba doang Ya jadi Nah Tapi kalau di luar Toronto juga teman-teman Banyak itu yang Misalnya di Cambridge ya Cambridge kalau gak salah ada Waterloo Bukan di Waterloo Waterloo Terkenal juga di engineering 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 di Waterloo Ya Fakultas teknik segala macam Di Hamilton juga terkenal Jadi Tapi kalau yang memang di Torontonya Ya memang yang tiga itu aja Plus tambah-tambah college yang banyak-banyak Oke Terakhir nih Ini terakhir Habis itu lu gua tinggalin lu Hahaha Jadi gini lu Kita terus terang aja nih Jadi memang Kalau untuk kesempatan kerja itu Menurut lu gimana Kalau misalnya student Karena gini loh Kalau yang namanya Student kesini Kalau dia anak orang kaya Ini sorry loh Enggak ada Enggak ada Enggak ada Kita bukannya nyerang orang kaya Kalau orang kaya Enggak ada masalah dari segi peninsial Nah kalau Ketanganlah keluarga Pas-pasan lah Tapi minat banget loh Untuk kuliah ke luar negeri Nah gini nih Karena kita kan topiknya nih Untuk Apa namanya Kuliah sambil bekerja Nah kesempatan Untuk bekerja itu susah gak Nyarinya Ehm Tergantung ekonomi Juga tergantung Ya enggak Sekarang kita gak ngomong COVID-19 Semuanya Lagi hancur dimana-mana juga Kita ngomong situasi normal lah Iya Ehm Khususnya studentnya Susah gak nyarinya Ehm Khususnya untuk International Student Iya Ya enggak begitu Karena Kan gue pernah kerja di Tim Horton Pernah kerja di Starbucks Biasanya yang Ehm Setau gue Yang banyak yang Mereka hirenya yang Internasional juga Begitu ya Berarti gak susah lah ya Gak 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 terlalu susah sih Iya Jadi teman-teman Ehm Apalagi weekend ya Ya Karena weekend itu Biasanya kan Yang pekerja tetap itu Ya maunya liburan sama keluarga gitu ya Nah Biasanya itu Digantikan oleh student Nah Jadi gitu teman-teman Nah makanya Kalau seandainya Ada yang berminat kuliah ke Kanada Ya jelas Membutuhkan dana Tapi Istilahnya No to worry lah Nanti bisa disini menghasilkan sesuatu lah Untuk membentuk Apa namanya Untuk menutupi Paling tidak untuk biaya hidup lah Oke Ya Alright out Jadi thank you very much Buat informasinya Semoga bermanfaat Buat Buat Pemirsa Channelnya Uncle Tank Jadi ikutin terus Informasi kita Kita akan tetap berbagi Dan kita akan tetap upload Info yang seru-seru Setengah serius Dan yang serius Alright guys Tetap Di channelnya Uncle Tank Yo Keep from control Alright thanks God Ya Thank you thank you Thank you Oke